Pasukan Hisbullah murka dan menghujani wilayah Israel dengan ratusan roket. Total ada lebih dari 200 roket dan pesawat tak berawak dilesatkan ke wilayah Israel. Serangkaian serangan ini dilakukan seusai komandan Hisbullah tewas dihabisi. Kelombok Lebanon menegaskan bahwa pejuangnya membombardir militan Israel di pemukiman Farblum dengan roket Katiusha. Hisbullah juga mengonfirmasi bahwa pasukannya membombardir lebih dari 200 roket berbagai jenis ke Markas Besar Divisi ke-91 yang berada di Barak Ayelet. Hisbullah juga menerjang Markas Besar Brigade Lapis Baja ke-7 di Barak Katsavia, Batilan Lapis Baja Brigade ke-7 di Barak Gamla, Divisi ke-210 Divisi Golan di Panggalan Nafah, dan Resimen Artileri Divisi ke-210 Barak Yarden. Perlawanan menunjukkan bahwa operasi ini dilakukan sebagai bagian respons terhadap serangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di daerah Al-Hautz, Baradaya, kota Tirelebanon. Dalam serangan yang sama, Hisbullah juga menghancurkan seluruh pasukan Israel dengan kebakaran hebat akibat roket berat burkan. Pejuang perlawanan Hisbullah juga membombardir lokasi Al-Marj dan Al-Baghdadi, Israel dengan roket burkan berat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!